Intro Assalamualaikum Mau tanya, sebenernya kehidupan yang hakiki Yang hakiki, pakai hakiki Yang hakiki di dunia itu mencari Ridha Allah itu seperti apa detailnya, babe Kenapa harus ada rasa sungkan, gak enakan Sama orang yang ujung-ujung Bingin hidup riwah sendiri Riwah itu bahasa apa ya? Sunda masak? Gak tau, riwah sendiri gak enak harus seperti apa ini Kok ada hati manusia seperti ini Jadi ini tanya Tentang hatinya sendiri, kok ada hati Orang seperti ini, maksudnya Sebenernya kehidupan hakiki yang seperti apa? Satu dari ayat Allah berfirman Saya tidak mencerita manusia dan jin kecuali Hanya untuk beribadah saja That's it, kita diperintahkan untuk beribadah Kemudian Rasulullah SAW Juga mengatakan di dalam hadithnya Tidak ada namanya Toleransi ke manusia Gak enak ke manusia Jika dalam rasa gak enak itu Anda akan bermaksiat kepada Allah Atau berpotensi maksiat Contohnya seperti ini Ketika duduk dengan teman-teman yang lagi minum minuman keras Kita gak enak Merasa sungkan Kalau kita gak minum Terus kita merasa ada Bahasanya itu apa? Penghormatan Ya, penghormatan Ya, bahasanya penghormatan Ketika Ketika Kita gak ikut Kita dibilang sombong Ya, atau Atau ketika kita gak mau Melakukan satu perbuatan yang Teman-teman kita baru melakukannya Nah, itu Tau-tau mereka mengatakan bahwa kita itu Tidak Tidak mau Penghormatan Penghormatan itu Ketika seseorang menghormati Pilihan Anda Misalnya Anda suka makanan pedas Sedangkan satu orang lain Yang Anda datang ke rumahnya Dia gak suka pedas Maka ketika Anda datang ke rumah Anda gak dipaksa untuk makan makanan yang gak pedas Karena kalau menghormati seseorang Maka Anda melakukan apa Yang telah menjadi pilihan orang tadi Tanpa harus memaksa Dan tidak ada maksiat Contohnya Kalau ada orang datang ke rumah Anda Dan dia gak suka pedas Maka Anda beri masakan yang gak pedas Walaupun Anda suka pedas Sebaliknya juga begitu Kalau Anda gak suka pedas Yang datang suka pedas Beri masakan yang pedas Atau Anda misalnya suka minum teh Sedangkan tamu Anda suka kopi Jangan paksa dia untuk minum teh Dengan alasan penghormatan Tapi hormatilah orang Sesuai pilihan yang telah dia tetapkan Untuk dirinya sendiri Selama itu tidak bermaksiat Maka rasa sungkan ini adalah satu hal yang Kalau ada olimpiade Indonesia ini Nomor satu dalam urusan sungkan Gak enak Sungkan Apa kata orang Nah itu adalah sifat Yang kita banggakan dari warga plus 62 Yang dari hal ini Malah banyak membuat kita Ribet sendiri Maka Jadikan koridor Bahwa saya tidak akan Melakukan sesuatu yang bertentangan Dengan syariat Dan kepada manusia lain Saya akan melakukan hal Yang enak buat saya Dan enak untuk orang lain Karena kadang-kadang yang kita Minta pendapatnya Atau kita jaga hatinya Dia gak ada peduli sama kita Ketahuilah Dulu Abu Jahal itu Adalah seseorang yang sempat tertarik Ya Mas Okoy Karena ada Abu Jahal Ada Abu Lahab Ya mereka berdua ini Terutama Abu Jahal Abu Lahab kan pamannya Rasul Abu Jahal ini Orang yang Sempat kagum Ke Nabi Muhammad S.A.W Dia sempat mengatakan Di Tafsir Yasin Ya Tafsir Al-Munir Surat Yasin Itu dia pernah mengatakan Ketika ditanya oleh satu temannya Bagaimana tentang Nabi Muhammad Wahai Abu Jahal Ini Abu Jahal ditanya oleh temannya Entah mungkin di Angkringan atau di tempat Coffee shop seperti itu Kemudian dia mengatakan Bagaimana dengan Muhammad Wahai Abu Jahal Kemudian Abu Jahal mengatakan Jaga rahasia ini Saya katakan padamu Bahwa Muhammad itu Adalah seorang Benar-benar Contoh Nabi Akhir zaman Jadi Abu Jahal itu sebenarnya Dia itu punya Ketertarikan kepada Nabi Muhammad Tapi karena dia merasa Kalau saya ikut dengan Nabi itu Saya akan Kehilangan Teman-teman saya Saya gak enak Kepada mereka yang sudah Saya minta untuk Memusuhi Rasul Kalau ketika dia Di akhir Ya kan Abu Jahal ketika melihat Nabi Muhammad Menjadi Nabi 43 tahun dari usia Rasul Semakin istiqomah Rasul Untuk menyampaikan kebaikan Awalnya ditolak terus oleh Abu Jahal Dan saya mati Saya matinya juga Tapi Di satu waktu Abu Jahal itu Sudah menemukan bahwa Nabi Muhammad Sebenarnya benar Nah tapi Ini tadi Riwah ini tadi Nanti tolong dicarikan Translate Apa riwah itu Ya Ribet sendiri Dia merasa bahwa Saya Kalau ikut dengan Nabi Muhammad Maka saya akan Kehilangan pengaruh Dari Orang-orang yang dulu Saya ajak Memusuhi Nabi Muhammad Maka Sudah dimaja Kita lanjut aja Untuk memusuhi Nabi Muhammad Kenapa Gak enak sama teman Dan dia memang ada Rasa benci yang luar biasa Kepada Rasul Begitu pula dengan Haman Dengan Fir'aun Ketika Fir'aun Didatangi oleh Nabi Musa Didatangi oleh Nabi Harun Dinasehati Dia mulai mikir Bahwa pilihan yang disampaikan Kata-kata yang sangat indah Dari Nabi Harun Dan itu kelebihan beliau Di antara mujizat Nabi Harun Beliau Kalau mengucapkan kata-kata Sangat indah sekali Sehingga masuk ke hati Fir'aun Sempat Fir'aun itu merasa Bahwa mungkin yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun ini adalah Sesuatu yang sifatnya benar Karena Tuhan nya baik banget Saya akan diampuni Walaupun saya sudah membunuh banyak orang Dan saya akan diberikan Nol lagi Semua yang saya lakukan sudah diampuni Kembali ke nol Dan dari situ Nanti saya akan bisa memulai kehidupan baru Dalam keadaan yang lebih baik Sebagai seorang muslim Tapi karena rasa sungkan Gak enakan Dengan anak buahnya Menteri-menterinya Fir'aun itu sempat nanya Ke Haman Haman disini bukan Anumas Poko Bukan Dietmar Haman Yang pemainnya Jerman itu bukan Karena Haman yang ini adalah Perdana Menterinya Fir'aun Yang sifatnya dia ini Orangnya menjilat sekali Dia tahu kalau mendekati Fir'aun Dia akan mendapatkan fasilitas Yang luar biasa Maka ketika Fir'aun Mengumpulkan kabinetnya Mengatakan kepada mereka Bagaimana dengan Tawaran Nabi Musa dan Nabi Harun Yang mereka mengatakan Saya akan diampuni Sekala kesalahan saya Semua warga Mesir yang saya bunuh Itu akan diampuni oleh Allah Dosa saya Semua kejahatan yang saya lakukan Anak kecil yang saya bunuh Semua akan diampuni oleh Allah Tuhan mereka Hanya syaratnya saya harus mengakui Bahwa ada Tuhan selain saya Ini yang pertama yang naik adalah Si Haman Haman ini langsung mengatakan Saya gak terima itu Engkau adalah Tuhan kami Nah ini ya penjilat Dalam bahasanya Bahasa Jawanya adalah pengato Penjilat yang hakiki Dia mengatakan Jangan Fir'aun Engkau adalah Tuhan kami Engkau yang menjalankan Sungai Nil Engkau yang menjalankan Yang memberikan kehidupan Bagi kami Engkau yang mematikan kami Engkau Engkau terbanyak sekali Pujian dari Haman Sehingga Fir'aun merasa Saat itu Kalau saya berhenti Dalam mengaku sebagai Tuhan Maka saya akan kehilangan Pengaruh mereka Disitulah Fir'aun mengatakan Engkau Sorry Sebenarnya saya cuman Ngetes kalian aja Padahal sebenarnya Ada rasa Di dalam hati Fir'aun Yang pengen Untuk jadi Seorang Muslim Kenapa dia gak jadi Seorang Muslim Engkau yang enak Sungkan Apa yang terjadi Ketika dia akan mati Di tengah-tengah laut Nabi Musa nyebrang Ketika Fir'aun Dan pasukannya masuk Laut itu Kembali Bertemu lagi Dan Jadi satu lagi Tergulunglah di dalamnya Fir'aun dalam ombak Dia mengatakan Saat ini saya mau beriman Kepada Tuhannya Nabi Musa Dan Tuhannya Nabi Harun Ada rasa itu Sejak awal Nabi Musa Berdakwah Ketika Nabi Musa Masih berusia Mungkin belum 20 tahun Nah apa yang terjadi Ketika dia akan mati Dia nyesel Dia mau saat itu Beriman kepada Allah Karena dia takut mati Karena dia takut Mendapatkan adab Tapi apa yang terjadi Allah memerintah Malaikat Jibril Untuk menutup mulutnya Supaya dia tidak Mengucapkan syahadat Dan akhirnya dia mati Dalam keadaan Kehufurannya Dalam hal ini Bukan berarti Allah tidak mau menerima Taubat Tapi Allah sudah mengirimkan Dua Rasulnya Memberi usia 600 tahun Memberi dakwah yang cukup besar Memberi mujizat yang sangat banyak Dari Nabi Musa Ketika dia masih hidup Ketika dia masih sehat Ketika dia punya power Ketika dia kuat Dia menolak dakwah Nabi Musa Dan Nabi Harun Maka ketika meninggal dunia Dia Akan mati Baru tahu Bahwa ini semua benar Maka hal itu Tidak ada manfaatnya Maka Stop Keenakan Stop Sungkan Stop Yang lain Selama tidak Bermaksiat Selama tidak Mengganggu kepada orang lain Maka tinggalkan hal-hal Yang gak enak itu Karena yang perlu Kita jaga hatinya Adalah Allah Rasul Dan orang tua kita Serta guru Dan orang-orang yang akan Membawa keberkahan buat kita Barakulahikum Insya Allah Kita akan sambung Di pertanyaan yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh